Cara memutihkan kulit belang di tangan dan kaki Sahabat secan, memiliki kulit yang putih dan cerah pastinya keinginan setiap wanita Tapi bagaimana jika kamu punya kulit belang di bagian tangan dan kaki akibat sering terkena paparan sinar matahari? Kalau kondisi ini terjadi, tentu cukup mengganggu penampilan dan membuat kurang percaya diri Nah, bagaimana cara mengembalikan atau meratakan kulit menjadi normal kembali? Yuk ikuti penjelasannya di bawah ini Mengenai cara memutihkan kulit tangan dan kaki yang tidak rata Terima kasih telah menonton! Penyebab kulit belang Penyebab kulit belang Biasanya terdapat perbedaan warna yang mencolok antara satu bagian kulit dengan area lainnya Di bawah ini terdapat 6 penyebab kulit tidak merata 1. Paparan sinar matahari Kulit belang Kulit belang bisa disebabkan paparan sinar matahari Kulit membutuhkan sinar matahari untuk memproduksi vitamin D yang bermanfaat untuk tulang Tapi, paparan sinar matahari untuk memproduksi vitamin D yang bermanfaat untuk mencoba Kulit terlalu sering bisa mengakibatkan kulit terbakar dan perubahan warna di kulit 2. Luka Timbulnya warna lebih gelap di kulit juga dapat disebabkan luka Seperti lecet, terbakar, dan infeksi yang dapat menyebabkan kulit kehilangan pigmentnya Kulit belang karena luka biasanya tidak permanen Tapi untuk mengembalikan ke warna kulit awal perlu waktu lama 3. Vitiligo Vitiligo timbul karena kurangnya produksi warna kulit Seperti bintik-bintik putih yang teraba halus di permukaan kulit Vitiligo disebabkan rusaknya sel-sel penghasil pigment kulit Karena gangguan autoimun 4. Solar Lentignosis Kondisi merupakan perubahan warna kulit di area yang sering bersentuhan langsung Dengan sinar matahari dalam waktu lama Ini terjadi di bagian punggung, tangan, wajah, bahu, punggung atas, dan punggung kaki 5. Melasma Untuk melasma umumnya tampak mirip bintik kebiruan atau abu-abu di wajah dan terkadang berwarna kecoklatan Umumnya terjadi pada wanita berusia 20 tahun ke atas Selain itu, ibu hamil juga sering mengalami perbedaan warna kulit akibat melasma Masalah kulit ini dipengaruhi hormon dalam tubuh wanita dan paparan sinar matahari 6. Penyebab lain Di samping beberapa penyebab yang sudah dijelaskan Kulit belang juga dapat disebabkan pemakaian obat-obatan tertentu Seperti minosiklin, penyakit endoktrin, seperti penyakit adison, dan kondisi hemokromatosis atau kelebihan zat besi di dalam tubuh Cara memutihkan kulit belang 1. Produk pencerah kulit Kamu harus hati-hati ya dalam menggunakan produk pencerah kulit yang banyak beredar di pasaran Karena produk tersebut belum tentu aman untuk kulitmu Pastikan komposisi dan pilih produk yang mengandung bahan yang direkomendasikan Akademi Dermatologi Amerika Yaitu Retinoid Atau retinol, tretinoin, gel adapalen, atau tazaroten Asam glikolik Asam azelaik Vitamin C Hidrokinon 2% Asam kojik Dan tabir surya Langkah lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tabir surya Baik sebelum ataupun sesudah kulit belang Memakai tabir surya bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari Dan mempercepat proses perbaikan warna kulit Pilihlah tabir surya dengan sun protector factor SPF minimal 30 Pakai 15-30 menit sebelum beraktifitas di luar rumah Oleskan secara merata setiap 2 jam sekali Eksfoliasi Kemudian yang juga bisa kamu lakukan adalah menggosok kulit tangan dan kaki dengan bahan yang mengandung butiran scrub Dengan demikian akan mengangkat sel kulit mati dan mengembalikan warna kulit yang belang akibat terkena paparan sinar matahari Hal yang harus dihindari Yang pertama Jangan melakukan perawatan yang menggunakan masker jeruk nipis Lemon atau buah citrus Karena jeruk nipis atau lemon tidak bisa mengurangi produksi melanin di kulit Masker jeruk nipis atau lemon malah akan menyebabkan kulit kamu terbakar jika terkena paparan sinar matahari Hindari penggunaan produk pemutih yang tidak jelas Jangan memakai produk pemutih berbahaya yang mengandung merkuri atau steroid Pilihlah produk yang telah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kementerian Kesehatan Kemenkes Dan Standar Nasional Indonesia Demikian cara memutihkan kulit belang di tangan dan kaki yang bisa kamu terapkan Sehingga kulit belang bisa normal kembali Tapi jika cara di atas belum membuahkan hasil Alangkah baiknya Sahabat secan segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan solusi atau perawatan yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!